Yang saya hormati, Kepala Badan Penelitian, Bapak Direktur Jenderal Bin Amatia, Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Direktur Jenderal Bin Amatia, Bapak Direktur Jenderal Bin Amatia, Bapak Direktur Jenderal Bin Amatia, Kepala Dinas Bekerjaan Umum, Prokecil Kanten, yang lagi menjadi selebritis di media, Kepala Dinas Bin Amatia dan Pengairan Kota Katun, Bapak Bawak Giri, Bapak Kampar Lidbang, saya pegantinya, Bapak Ganti Harahap. Terima kasih Pak Ganti bisa hadir di sini, para pembicara, para hadirin sekalian peserta kolokium puskintang jalan dan jebatan tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai ini, berangkali saya memang maaf dari Bapak Menteri yang sedianya bisa hadir bersama-sama dengan kita pada acara ini, tapi karena ada acara mendadak pada hari ini, sehingga saya mengakhiri sambutan beliau. Ini saya mencoba membacakan apa yang disampaikan sambutan dari Bapak Menteri, namun saya sedikit ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kegiatan seharian mahasiswa, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di kampus puskintang jalan dan jebatan baru, dalam keadaan serba teriak untuk mengikuti acara kologium puskintang jalan dan jebatan tahun 2014, tadi diraporkan yang ke-8, sejak tahun 2007. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selantiasa memberikan bimbingan rahmat dan hidayah, serta lindungannya kepada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Tadi disampaikan oleh Ketua Kedilgara, jadi kegiatan-kegiatan ini akan diisi oleh berbagai kegiatan, salah satunya dama-makalah, pameran, lomba tulis dunia, semoga semua kegiatan ini bisa berjalan panjang. Hadirin sekalian yang saya hormati, memasuki era impi-rependium ketiga saat ini, ditandai dengan kompetisi daya saing yang tetap posisi dan perang suatu-perangsa dalam konsilasi perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saing kreatif terhadap bangsa lain. Salah satu faktor yang menentukan daya saing adalah teknologi dan konektivitas antar pusat perekonomian. Kalau kita lihat dari hasil survei kompetisi antar negara CGI, kompetisi government index, tahun lalu kita masih berada dalam posisi ke-50 di antara 144 negara. Tahun kemarin, saat ini, kita menjadi posisi ke-32 dari 150 negara. Jadi cukup menjanjikan daya saing kita, tentunya itu juga nanti akan ada hubungan dari infrastruktur dan sektor-sektor lain. Salah satu wujud infrastruktur terkait dengan konektivitas antar daerah adalah jaringan jalan dan jepatan. Tidak dapat dibungkiri bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah tersedianya infrastruktur jalan dan jepatan yang ada. Selain berfungsi untuk mendukung pengembangan wilayah dan perancaran distribusi barang dan jasa, jalan dan jepatan juga mempunyai anvil yang penting dalam memperkuat pertahanan pangan serta menjadi roda penggerak perekonomian dalam langkah memwujudkan masalah kesehatan adil dan sedang-sederang. Hadirin yang saya hormati, dalam rencana pembangunan jangka penengah 2014-2019 yang saat ini sedang disusun berkenas, menyebutkan bahwa butuhan investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, transportasi mencapai Rp199,248 miliar USD, artinya hampir Rp200 miliar, dan berarti kalau setiap itu untuk 5 tahun, berarti rata-rata Rp40 miliar USD. dana investasi tersebut diperlukan untuk membangun jalan sebesar Rp107 ribu miliar, rel kereta sebesar Rp23,352 miliar, transportasi perkotaan lebih kurang Rp14 ribu miliar, transportasi laut Rp47 ribu miliar, jadi untuk transportasi-transportasi jalan yang berpakai yang besar, dengan dana investasi tersebut, pemerintah dapat berguna-guna jaringan jalan dan transportasi untuk melindungi kolektivitas nasional sebesar Rp107 ribu miliar, maka adalah mobilisasi. Bicara ini harus dihukum dengan universitas yang teknologi yang berpaguna untuk mempermudah pasangan dan peningkatan kualitas pembangunan tersebut. Kalau dari kureng-kureng perbiayaan terjadi ini, sebetulnya setelah tahun 2009-2014, perhatian perlindungan terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Ini tak bukti dengan hari yang saya sampaikan, mengenai desaing di Indonesia, yang sekarang dari Mahu menjadi 32, salah satu hubungannya adalah karena meningkatnya desaing di bidang infrastruktur. Yang tahun lalu sebelumnya adalah 78, saya sampaikan sekarang menjadi 61. Jadi cukup tinggi, kalau tadi penurunannya sekitar 12, dan infrastrukturnya adalah 17. Isu lain yang harus diperhatikan adalah tantangan perubahan krim yang terjadi di akhir seluruh dunia. Teknologi infrastruktur dituntut untuk dapat mengefisienkan penggunaan material yang dapat merusak sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang harus memiliki visi yang ramah lingkungan. Tantangan tersebut harus dijawab dengan inovasi teknologi jalan dan jebatan yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang juga merupakan salah satu wacara strategis seperti yang berjalanmu. Tadirin yang sangat mati, sejalan dengan keuntutan terwujudnya infrastruktur yang adal, dibutuhkan di negara infrastruktur dengan pendekatan teknologi yang aplikatif, inovasi teknologi yang praktis, efisien, dan efektif harus harus dibayarkan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Penelitian dan pengembangan teknologi tidak lagi hanya menunggu terjadinya permasalahan di lapangan, tapi juga harus sudah dapat berbaca arah dan strategis infrastruktur ke depan. Lalu tersebut mengingatkan kebutuhan akan teknologi baru masih terus dibutuhkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Salah satu keseluruhan masyarakat terhadap kinerja infrastruktur jalan dan jebatan melihat pentingnya perang pemerintah menolong tersediaan ekonomi aplikatif dan lama lingkungan untuk pembangunan jalan yang berkeranjutan. Saya sendiri pernah membaca bahwa memang kebutuhan tadi disampaikan oleh penyelenggara bahwa tuntutan pembangunan sekarang semakin meningkat dan hampir-hampir bisa lebih kapasitas yang dimiliki oleh orang. Di situ untuk bahan bangunan, pernah baca saya bahwa 50% bahan bangunan itu meng-renew level. Jadi sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali dan 36% merupakan sampah dunia. Kemudian data yang saya baca itu tidak salah. Tapi itulah. Jadi kita perlu ada teknologi yang sekaligus aplikatif berarti juga ramah inginan. Penerapan teknologi jalan dan jebatan terbangun dan modern telah banyak digunakan dalam pekerjaan infrastruktur jalan baik dalam hal pembangunan, peningkatan maupun pembelihan. Namun teknologi tersebut banyak yang belum berkontribusi dalam mendukung teknologi dengan kategori aplikatif dan berwarasan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari mahalnya biaya yang diperlukan, dengan terjadinya keborosan energi material, namanya proses untuk adaptasi kemanfaatan teknologi tersebut, serta meminimalkan dampak negatif dalam pemanfaatannya. Pusat tidak ada debatan diharapkan untuk berusaha menjawab permasalahan di atas dengan melakukan lingkungan yang memperhatikan aspek-aspek terhadap pengembangan teknologi yang aplikasi berdampakan dengan. Beberapa lingkungan telah dilakukan uji-coba dengan skala penuh dan dapat dilihat keterkaitannya langsung dampak yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan dan jembatan. Salah satu upaya yang dilakukan keusahatan adalah membentukan kelompok program penelitian jalan dan jembatan yang telah merahinggungan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan kelompok ini, antara lain penyediaan teknologi perkerasan jalan yang rendah energi dan emisi seperti tadi dilaporkan, teknologi daun ulang dan pemanfaatan material, teknologi pencegah erosi lereng jalan yang ramah lingkungan dan penyediaan teknologi jalan yang berkursi sementara. Tadi disampaikan oleh Pak Benjatan bahwa beberapa teknologi ini tidak terlalu teratkan di daerah. Terima kasih kepada Bapak 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 di sekalaman yang telah mencoba mengakplikasikan sejarah skala penuh. Dan di sini juga ada yang mencoba menjajaki kemungkinan-kemungkinan di masa berdatang akan menerapkan sejarah penuh teknologi yang telah dihasilkan oleh pemerintah negara. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita untuk dapat memperdengarkan informasi tentang capaian teknologi dan hasil bidang yang ada bersama para praktisi, akademisi, serta masyarakat secara ulas. Saya berharap puslitbang jalan dan jembatan dapat terus meningkatkan kualitas hasil bidang dengan memperkuat sumber daya manusia, perasalanan dan sarana bidang yang lebih tanda. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan kapasitas bidang teknologi jalan dan jembatan, perlu terus mengupayakan penjalanan kerjasama dan penitra dalam berbagai hal seperti kerjasama bidang bersama unikasitas dan institusi bidang lainnya. Melakukan publikasi bersama institusi terkait tentang hasil bidang pada stakeholders, kerjasama, implementasi teknologi hasil bidang bersama pembina jalan, serta produksi teknologi hasil bidang bersama dunia industri, baik sekata nasional maupun internasional. tadi disebutkan bahwa salah satunya ada publikasi, dan memang kita sudah banyak menghasilkan sesuatu, dan hasil-hasil itu tidak ada artinya, kalau memang tidak diaplikasikan, dan untuk mengaplikasikannya juga perlu dipublikasikan. Jadi itu garis bawah yang perlu saya lihat, aplikasi, dan publikasikan. Publikasi bisa berasal dari hasil-hasil yang sudah disapai, atau kan publikasi-publikasi yang diharapkan akan digunakan oleh stakeholder. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, beserta undangan yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Demikian, sambutan ini kami sampaikan, mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa, negara, dan kita semua. Kami ucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka peruntium ini dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri bekerja berhubung Jogokir Manto. Demikian, apa yang telah disampaikan sambutan dari Bapak Menteri. Maaf kalau ada yang kurang dikenan. Sambutan dari sambutan ini, bacaan ini, berkiratohi berhubungan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.